Menurut saya ini harus dicegah. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri dan instansi-instansi terkait seharusnya bisa mencegah hal ini. Diplomasi kita harus lebih kokoh, ofensif untuk mencegah berbagai upaya yang bisa mempengaruhi terjadinya hanya satu tindakan atau kebijakan termasuk dari institusi internasional yang mengarah kepada referendum atau jajak pendapat. Saya kira kita harus menyatakan bahwa itu sudah final, bahwa soal Papua, Papua Barat itu sudah final, merupakan bagian dari Republik Indonesia dan tidak ada tawar-menawar. Kita juga di DPR berusaha terus untuk membantu dalam hal ini diplomasi pemerintah karena ini bagian dari kepentingan negara. Seperti tahun lalu kita menyelenggarakan namanya Indonesia Pacific Parliamentary Partnership di dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang Indonesia, posisi Indonesia. dan mereka pada umumnya akhirnya memberi satu apresiasi, simpati. Saya kira tinggal ada satu dua negara saja, mungkin satulah negara yang masih bersikukuh soal itu.